Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Salat merupakan ibadah yang dilakukan oleh umat muslim baik wajib maupun sunnah Salah satu sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai tambahan pahala yakni surat tahajud Waktu utama mengerjakan surat tahajud ialah sepertiga malam Hukum surat tahajud yakni sunnah artinya jika dikerjakan mendapat pahala Sementara bila tidak dikerjakan pun tidak akan mendapat dosa Akan tetapi surat tahajud memiliki keutamaan istimewa yang diberikan oleh Allah SWT bagi umat muslim yang mau menjalankannya Namun ternyata meski mengerjakan surat tahajud tapi rugi dihadapan Allah SWT Mengapa bisa demikian? Hal ini berlaku bagi manusia yang merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan ria Dengan apa yang kita dapat dari Allah SWT tanpa memperdulikan sekitar kita Apabila seperti itu yang ada di dalam benak kita Semuanya itulah orang-orang yang ahli tahajud akan rugi dihadapan Allah SWT Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat mengerjakan surat tahajud Pada masa Rasulullah SAW ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim Hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tidak pernah tinggal melakukan surat tahajud Pada suatu ketika saat hendak mengambil air wudu untuk mengerjakan surat tahajud Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir semurnya Abu bin Hashim bertanya Wahai hamba Allah siapakah engkau? Sambil tersayung sosok itu berkata Aku adalah malaikat utusan Allah Mendengar jawaban tersebut Abu bin Hashim kaget sekaligus Bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah Abu bin Hashim lantas bertanya Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Malaikat itu pun menjawab Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah Melihat malaikat itu memegang kitab tebal Abu bin Hashim lalu bertanya Wahai malaikat buku apakah yang engkau bawa itu? Malaikat itu pun menjawab Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah Mendengar jawaban malaikat Abu bin Hashim berharap dalam hati Namanya ada di situ Maka ditanyalah malaikat itu Wahai malaikat adakah namaku di situ? Abu bin Hashim beranggapan bahwa Namanya ada di buku itu Mengingat amal ibadahnya yang hampir tidak pernah putus Selalu mengerjakan surat tahajud Berdoa dan bermulajat kepada Allah SWT Di sepertiga malam dan masih banyak yang lainnya Baiklah aku buka Kata malaikat sambil membuka kitab besarnya Setelah dibuka dan dicari Ternyata malaikat tersebut tidak menemukan Nama Abu bin Hashim di dalamnya Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi Lalu dicarilah sekali lagi dan berkata Betul namamu tidak ada di dalam buku ini Mendengar namanya tidak ada di dalam buku ceratan yang dibawa malaikat tersebut Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersengkur di depan malaikat Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud Dan bermulajat tetapi nama ku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah Melihat hal tersebut malaikat itu pun berkata Wahai Abu bin Hashim Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air rodu dan keinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaya malam Tapi ketahuilah tanganku dilarang Allah SWT untuk menulis namamu Karena kaget dengan jawaban malaikat Abu bin Hashim pun berkata Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Malaikat itu pun menjawab Engkau memang bermunajat kepada Allah tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan dirimu sendiri Sedang dari kanan kirimu ada orang sakit dan kelaparan tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Mendengar jawaban tersebut Hati Abu bin Hashim seperti disambar petir Dia tersadar bahwa ibadah yang dilakukannya selama ini Hanyalah untuk memperbayang harta kekayaan Tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya Semenjak kejadian itu Dalam masalahnya Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah Dan mulai menyadari bahwa Manusia diciptakan Allah Memang untuk beribadah kepadanya Akan tetapi Selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah dan pelajaran Bahwa Allah SWT menciptakan manusia Supaya bisa saling menjaga selatu rahmi Dan saling berbagi Di saat orang lain sedang membutuhkan Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki Dan diperbanyak harta kekayaan kita Akan tetapi Ingatlah apabila Allah sudah mengambulkan doa kita Sebaiknya kita juga Tidak lupa untuk menyisihkan sedikit dari harta Yang kita dapat Untuk membantu mereka yang sedang kesusahan Karena dengan menyadari hal tersebut Rasa syukur kita Kepada Allah SWT Akan semakin bertambah Dan janji Allah SWT Bagi orang yang selalu bersyukur Adalah akan ditambah nikmat kita Dan dicukupkan segala kebutuhan kita Amin Amin